Jumpa lagi, Jagat Review TV Charging atau pengisian ulang itu adalah topik yang sangat menarik karena apa? karena tiap hari kita berusaha dengan charging smartphone, tablet, laptop dan lain-lain gadget-gadget lah semuanya gitu ya biasanya ya sebuah charger cadangan atau charger third party itu akan jadi sangat berguna sekali dalam keseharian karena kita kemungkinan punya beberapa tempat untuk mengisi baterai atau mengisi smartphone nya ya mungkin di kantor dan di rumah mungkin di meja belajar dan di samping kasur nah mungkin kita mau satu charger untuk setiap tempat pengisian ya atau kita juga bisa membutuhkan charger pengganti karena charger aslinya itu rusak atau hilang bisa jadi atau mungkin karena ingin menyimpan charger asli di dalam kotak penjualan supaya bisa dijual lagi ada gak yang kayak gitu? ayo ngaku, ada gak yang kayak gitu? kayaknya ada gitu ya atau bisa jadi charger kalian itu yang dipaketin itu kemampuannya bukan kemampuan maksimum dari si smartphone atau laptop kita sudah melihat itu di Xiaomi dengan Redmi nya dan kita juga lihat di Samsung dengan beberapa seri kelas atasnya yang bisa dicari sampai 45W tapi charger dikasih itu 25W nah kemudian untuk pengguna laptop kadang kita tuh butuh charger yang lebih tipis atau lebih ringan dibandingkan aslinya sebentar ini contoh ini adalah sebuah charger 65W yang klasik ini punya Lenovo dan ini adalah contoh charger 65W third party ya bedanya jauh ya jadi mungkin ada yang mau cari charger yang lebih kecil lebih ringan dibandingkan aslinya ya nah kali ini kami menguji 5 charger dari Baseus yang masing-masing punya kemampuan dan keunikannya masing-masing yuk kita simak yang 5 ini seperti apa kemampuannya oke, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang mesti diingatkan mengenai charging charger dengan watt besar atau lebih besar tidak berarti menyuplai atau menyuntik watt atau daya sebesar kemampuan maksimumnya charger 120W dicolokin dengan smartphone yang hanya bisa terima 15W bukan berarti 120W akan dihajar masuk ke dalam smartphone itu tidak begitu caranya jadi misalnya smartphone nya katakan 18W misalnya 18W, charger aslinya 18W maksimum 18W terus dipasangin ke charger 120W berarti kemungkinannya kalau semuanya berjalan dengan baik dengan normal maka daya yang bisa diambil paling besar adalah 18W bukan dibanjiri 120W ya kemungkinan yang lebih buruk adalah bukan kegedean tapi kekecilan malah kalau misalnya protokol nya atau standarnya tidak sesuai malah nanti jatuhnya pindah ke 5V 2A atau 10W saja jadi, seberapa cepat sebuah smartphone atau laptop mengisi baterai sangat bergantung pada smartphone atau laptop itu sendiri ya tentunya bekerja sama dengan charger nya memang tapi laptop atau smartphone nya itu paling penting sebetulnya jadi disitu laptop atau smartphone akan ngobrol sama charger menentukan seberapa besar daya yang bisa dimasukkan untuk mengisi ulang baterai nya dan tentunya ada hal-hal penting yang berpengaruh ada standar atau protokol yang tadi sudah dibahas ya ini menjadi cara agar smartphone atau laptop dan charger itu bisa berkomunikasi dan menentukan juga seberapa besar arus yang diberikan ya ada USB PD atau Power Delivery ada Quick Charge, ada Fast Charge, ada VOC, ada Rapid Charge banyak, ada macam-macam kalau kedua device ini bisa menggunakan standar yang matching kecepatan pengisian dan pengendalian pengisiannya akan baik baik itu tidak selalu berarti pasti paling kenceng, paling cepat tidak, baik itu bisa berarti tidak panas tidak terlalu cepat, bahkan isinya aman dari overcharge dan lain-lain karena semua protokol-protokol tadi itu semua standar standar USB PD, Quick Charge, Fast Charge dan kawan-kawan semuanya itu adalah sebuah standar yang di dalamnya termasuk juga standar keamanan ya, Quick Charge 1.0, 2.0, 3.0, 3.0, dan itu itu semua ada standar keamanan tidak akan overcharging jadi kalau standarnya sudah sama-sama ngobrol overcharging dan lain-lain tidak terjadi sebagai catatan tambahan, dalam pengujian yang kita lakukan ini semua dalam kondisi kelistrikan yang normal instalasi listrik dengan grounding yang baik dan suhu ruangan di keseran 25-27 Tc kenapa saya harus bilang begitu? karena kondisi ruangan yang panas bisa membuat charging melambat sementara kondisi kelistrikan yang kurang baik itu bisa menimbulkan beragam anomali atau ketidaknormalan dalam charging yuk, mari kita mulai bahas yang 5 ini pertama-tama, itu ada charger 24 Watt 30 Watt GAN 45 Watt GAN 65 Watt dan GAN 120 Watt tiga yang terakhir pakai GAN itu bukan AGAN, bukan JuraGAN, bukan itu adalah singkatan dari Galium Nitrit atau Galium Nitrit kurang lebih seperti itulah, disingkat GAN ini adalah alternatif untuk bahan tradisional untuk chip yang biasanya silikon implementasi GAN di charger ini menghasilkan charger dengan ukuran yang relatif lebih ringkas, lebih kecil dibandingkan dengan ukuran charger yang tradisional selain itu, charger GAN itu juga lebih efisien saat bekerja sehingga menghasilkan panas yang lebih rendah umumnya begitu ya harganya mungkin sedikit lebih tinggi dari charger tradisional tapi keuntungan yang ditawarkan itu bisa jadi daya tarik tersendiri charger-nya ringkas, mudah dibawa, kemampuannya mumpuni oke, mari kita bahas spesifikasi untuk yang 24 Watt ini yang paling murah ini 24 Watt Quick Charger ini paket penjualannya ada unit charger dan kartu garansi saja jadi cuma charger saja begini ya dimensinya cukup kecil ini ada di bawah sebagian besar charger-charger yang umum tapi ingat, dia 24 Watt maksimumnya dan ini protokol yang tersedia adalah protokol atau standar Quick Charge 3.0 dari Qualcomm ya, banyak yang akan berkompensi dengan standar Quick Charge 3.0 termasuk 2.0 dan Quick Charge yang sebelumnya juga jadi otomatis itu akan mengikut sama ya bisa mengikut ke sini sementara itu untuk colokan di sini-nya ini adalah colokan USB Type-A atau yang besar lalu sekarang mari kita lihat yang 30 Watt ini adalah Quick Charger 30 Watt sama paket penjualannya cuma charger-nya saja sedikit lebih besar dengan 2 colokan di sini 1 USB Type-A yang besar dan 1 USB Type-C yang kecil di sini nah, standarnya ini lebih lengkap ada Quick Charge 3.0 jelas ada di situ lalu ada USB PD 3.0 PPS Huawei Super Charge juga ada di situ jadi ini, ya sudah tahu ya kalau Huawei Super Charge berarti kan sekitar 22.5 Watt yang umumnya untuk yang versi di bawah 40 Watt nah ini harusnya bisa akan membantu ke arah situ 22.5 Watt juga ya untuk output ini beragam tapi memang Type-C dan Type-A nya bisa maksimum di 30 Watt ya dan untuk gabungan dua-duanya kalau dua-duanya dipasang malah dia agak turun sedikit di 25 Watt mungkin ada sedikit precaution atau jaga-jaga karena kalau dua-duanya terpakai berarti sirkuitnya lebih banyak yang terpakai ya nah, kemudian kita pindah ke seri gun yang paling kecil nah ini gun yang kecil ini memang kecil banget bahkan yang tadi seri biasa tuh ya seri biasa lebih besar daripada seri gun ini gun ini kecil nih kecil banget, kalau saya suka yang seri gun ini mungkin dia malah nah, ini adalah gun 45 Watt Mini Quick Charger nah, di paket penjualannya itu dilengkapi dengan kabel Type-C 1 meter ya, menarik sekali ya ada kabel Type-C 1 meter dalam paket penjualan ini dengan bobot yang cukup ringan juga, ukuran kecil dan untuk konektor di sini bisa ada konektor Type-A dan bisa Type-C juga dan standarnya lengkap, ada Quick Charge 3.0 USB PD 3.0 PPS, ini menarik sekali kemudian ada Huawei Super Charge dan Adaptive Fast Charging untuk outputnya ini lengkap banget Type-C nya maksimum di 45 Watt Type-A nya maksimum juga di 45 Watt dan untuk USB Type-C dan USB Type-A dipakai bersamaan nanti Type-C nya bisa memberikan 30 Watt dengan Type-A nya kurang lebih sekitar 18 Watt dan ini dengan menggunakan teknologi Baseus Power Split 2 kemudian kita pindah ke Gun 65 Watt Gun 65 Watt ini sudah mengarah ke arah laptop sebetulnya laptop yang tipis rata-rata ada di 65 Watt charger-nya dan ini adalah charger kecil ya dipakai penjualannya cukup minimalis sih ini unit charger dan manual saja bobotnya sekitar 126 gram dan dia punya lagi-lagi konektor Type-A tapi ini 1 Type-A dengan 2 USB Type-C di sini untuk standar pengisiannya dia punya Quick Charge 4.0 USB PD 3.0 PPS nah ini yang nanti USB PD nya akan berguna buat laptop ya ada Huawei Super Charge dan ada Adaptive Fast Charging Adaptive Fast Charging ini bawa-bawanya kasih hint untuk Samsung kenapa? karena sebetulnya dari yang 45 Watt juga harusnya bisa di Samsung nanti kita tes ya nah ini 65 Watt juga bisa untuk smartphone-smartphone yang kelas atas dan harusnya untuk sebuah laptop nanti kita tes di laptop beneran ya nah lalu untuk output ini mesti diperhatikan banget untuk output nya ya Type-C yang 1 maksimumnya 65 Watt benar Type-C yang port kedua itu maksimumnya di 30 Watt kemudian USB-A nya itu malah di 30 Watt juga dan di sini ada kombinasi kalau digunakan USB antara 3 USB ini dipakai itu nanti dia bisa menghasilkan berapa Watt di tiap port nya yang jelas kalau kalian mau nge-charge laptop berarti 1 port saja yang terpakai ini ya nah itu sebabnya ada GAN 120 yang ini ya ini 120 Watt GAN juga ya paket nya lumayan lengkap juga ya ada ini dan ada kabel nya disitu dan ada pouch nya juga di dalam nah ini berat nya sedikit lebih berat di 210 gram ini sudah mirip seperti charger laptop yang ringan sebetulnya ya ada selagi-lagi sama ada 1 konektor Type-A dan 2 USB Type-C disini nah disini yang menarik adalah pembagian nya USB Type-C nya itu dua-duanya bisa sampai dengan 100 Watt tergantung mana yang dipakai duluan sepertinya ya nanti ada kombinasinya juga lalu kemudian untuk USB Type-A itu maksimum di 30 Watt untuk protokol nya lengkap sekali sama seperti tadi Quick Charge 4, USB PD, PPS, Adaptive Fast Charging itu semuanya ada disini disini jelas terlihat kalau dipakai barang-barang sebuah laptop tipis 65 Watt masih bisa dipenuhi nih sembari kalian bisa nge-charge smartphone kalian juga oke kita masuk dalam pengujian kita tidak akan terlalu lama di pengujian, tidak terlalu banyak juga kita cuma tes sekilas saja memang 24 Watt mungkin ini adalah charger yang banyak di cari harusnya oleh pengguna Redmi 9 karena Redmi 9 nya itu tidak pakai charger 18 Watt seperti yang disyaratkan sebagai charger maksimum nya dia charger nya 10 Watt nah dan baterai nya 5000 mAh kalau kita tes Redmi 9 itu bisa sampai 3 jam 17 menit pengisian dengan charger normal nya menggunakan yang charger 24 Watt ini dia akan meningkat tapi memang tidak akan mengambil 24 Watt dia cuma bisa mengambil sekitar 18 Watt kita nyoba beberapa charger sebelumnya dan kita tidak menemukan peningkatan yang lucu pakai BASEUS yang ini kita menemukan peningkatan jadi dari 3 jam 17 menit dia turun ke 2 jam 47 menit sedikit lebih cepat jadinya mengisi pakai yang satu ini good job BASEUS kita mencoba beberapa charger terparti itu banyak yang tidak bisa nge-charge lebih cepat ketimbang charger bawaannya oke kita beralih ke yang 30 Watt nah kalau 30 Watt ini memang agak beragam dan agak lucu di 30 Watt ini karena ada beberapa smartphone yang memang menyatakan diri di kisaran 20-30 Watt charging tapi itu spesifik hanya bisa dengan charger nya sendiri entah kenapa kita mencoba di Redmi Note 9 Pro dan Vivo V20 kita dapat hasil yang tidak sebaik dengan charger aslinya mungkin karena standarnya yang tidak sesuai kemudian kita juga mencoba di Samsung dan kita mencoba juga di Huawei untuk Samsung kami coba dengan S20 Ultra dan hasilnya memang pada saat di charge terlihat bahwa dia tertulis Super Fast Charging mirip banget dengan charger asli dan hasilnya 1 jam 5 menit dari 0-100% ini berarti benar-benar sama dengan charger aslinya yang 25 Watt kemudian kita pasang ke Huawei P40 Pro dengan kabel bawaan Huawei nah disini terlihat juga logo Super Charging keluar dan pengisian terlihat kencang banget mirip charger asli lah ya tapi ini mungkin lebih mirip dengan charger asli yang 22 Watt bukan yang 40 Watt lalu kita coba juga di Canon EOS M Series yang katanya pilih-pilih charger Type-C tidak semua charger bisa meng-charge dia langsung jadi baterai di dalamnya itu harus di-charge secara khusus katanya charger nya ternyata pakai yang 30 Watt ini bisa meng-charge sebuah EOS M6 ini M6 Mark II kebetulan ya dan meng-charge nya juga normal jadi charger 30 Watt yang harganya terjangkau ini bisa charging kencang tapi harus pakai kabel bawaan nya ya, bawaan smartphone dan dia juga sudah support USB PD jadi dia bisa meng-charge EOS M Series kemudian kita masuk ke charger gun yang 45 Watt nah yang satu ini kita coba pakai Black Shark 3 untuk pengujian detail nya yang lucu adalah Black Shark 3 ini support charging sampai 66 Watt luar biasa ya kita bisa lihat kalau misalnya dengan charger bawaan baterai 4720 mAh dari Black Shark 3 itu terisi dalam 1 jam 10 menit itu cepat sekali memang ya kemudian dengan charger BASEUS yang 45 Watt ini kita bisa mendapatkan 1 jam 35 menit kita di charger 66 versus charger 44 Watt dan kita bisa dapat hasil yang luar biasa itu masih mirip hasilnya bahkan 100% nya itu sebetulnya di 51 menit yang beda itu adalah pada saat dari 100% ke full nya itu agak pelan memang slow landing jadi ya pelan-pelan dari 100% dia bilang, oh belum belum ini mungkin baru 99, sekian persen di 1% terakhir itu agak sedikit lama memang tapi tidak ada masalah, kita melihat bahwa kecepatan pengisian nya yang 45 Watt ini luar biasa charger 45 Watt ini juga kami tes dengan beberapa perangkat Samsung S20 Ultra menunjukkan bahwa dia Super Fast Charging 2.0 berarti ini charging kencang banget di atas 25 Watt teoritis begitu paling tidak di awal lalu kami coba di Type S7 Plus hasilnya juga Super Fast Charging 2.0 dan dia bisa mengisi 1 jam lebih cepat dibanding charger bawaan yang 15 Watt jadi dari 3 jam berubah jadi 2 jam hasilnya memang tidak sehebat 45 Watt nya Samsung tapi setidaknya sudah jauh lebih bagus daripada charger bawaan Type S7 Plus jadi dia mengisi di 45 Watt sementara memang charger, kalau kita mencari Samsung yang 45 Watt kan agak susah di carinya ya sepertinya ini akan bisa jadi aksesoris atau pelengkap yang sangat menarik sekali dan ukurannya juga lumayan kecil untuk Baseus 65 Watt dan 120 Watt, pengujian kita lebih diarahkan ke laptop saja biar lebih spesifik kebetulan kita pakai sebuah laptop HP ProBook X360 di sini pakai AMD Ryzen 7 4700U jadi Core nya luar biasa ini dia harus bisa tahan sustain Core nya RAM 16GB SSD 512GB masih ada Radeon Graphics nya lagi untuk charging time nya, original charger nya akan mengisi dalam waktu 2 jam 2 jam saja pas lah itu ya dan Baseus 65 Watt mengisi dalam 2 jam 3 menit itu masih salah mengukur sedikit saja juga dapat 2 jam 3 menit Baseus yang 120 Watt mengisi dalam waktu sama, di 2 jam juga jadi benar-benar bisa ganti charger laptop permasalahannya adalah gini laptop itu sangat sensitif terhadap charger kalau charger nya tidak cukup kuat tidak cukup bisa menyuplai daya nanti pada saat kita tes, kita benchmark skor nya bisa turun, itu sering terjadi kita sering terjadi menghadapi halaman yang seperti itu oleh sebab itu kita coba kita cek sustain performance pakai Cinebench R15 20x sejak kapan coba ada yang tes charger beginian pakai Cinebench jagat saja oke, kita bisa lihat tabel ini dimana original charger dengan Baseus 65 Watt dan Baseus 120 Watt kita tes sampai looping 20x untuk pekerjaan yang lumayan berat dan kita melihat bahwa tidak ada penurunan performa sama sekali keren jadi kalian benar-benar bisa pakai ini untuk ganti charger laptop kalian tentunya ini yang rating nya di 65 Watt laptop nya ya mungkin kalau yang satu ini yang 120 Watt akan bisa menangkap sampai dengan laptop-laptop yang pakai 90-95 Watt juga oke, kesimpulan kita memang tidak pakai USB Tester kalian pasti nanya kenapa USB Tester tidak ada tidak ada aplikasi Ampere, tidak diberikan tahu berapa Watt atau berapa Watt yang disupply karena kami tidak mau pusing sampai seperti itu-gitu yang penting bapak tamu lainnya saja nge-charge nya berapa lama itu yang paling penting sebetulnya terserah beberapa Watt, volt, ampere, apalah itu yang penting pada akhirnya kalian pakai ini nge-charge nya berapa lama itu yang paling penting benar tidak? ya kan? nah, hasilnya menunjukkan memang bahwa charger-nya tawaran Baseus ini mampu menunjukkan performa yang cukup baik untuk menggantikan charger bawaan bahkan bisa meningkatkan kemampuan charger bawaan kalau memang charger bawaannya itu ada di bawah kemampuan smartphone sendiri charger yang 65 Watt dan 120 Watt untuk laptop itu oke banget kita tidak menyangka banget bahwa bisa di hajar sampai segitunya bisa sama persis dengan charger aslinya itu sangat menarik sekali personally saya suka banget dengan yang 45 Watt ini karena beberapa device saya juga ada yang bisa memanfaatkan yang 45 Watt dan ukuran gun yang 45 Watt ini kecil ya, jadi pada akhirnya charger-charger Baseus ini tampil mengesankan juga dan harganya lumayan oke sih sesuai dengan kelas ini berkelas sebetulnya tapi jangan hanya lihat harga SRP sering ada diskon-diskon yang kadang ajaib banget sih diskonnya kalian harus pastikan terus ya di marketplace-marketplace ya nah terkait hal ini perhatikan di bagian deskripsi dan detail ada link promosi untuk Baseus yang 5 ini bukan 1 karena ada 5 disini dan juga link tersebut juga tentunya akan berlaku untuk aksesoris-aksesoris Baseus yang lain yang juga menurut kami berkelas memang Baseus ini ya oke pada akhirnya mesti diingat kesesuaian itu adalah kuncinya 5 charger ini adalah charger yang baik, kemampuannya baik, penampilannya pun keren berkelas pastikan aja gadget kalian punya standar pengisian charging yang sesuai dengan spesifikasi di charger jadi jangan dipaksain, mentang-mentang sama-sama 30W, 30W pasti sesuai? belum tentu, kan ada namanya ya, standarnya apa kalau sesuai standarnya seharusnya akan berjalan dengan normal atau bahkan lebih baik oke, saya Dedy Irvan, Jagat Review TV selamat menikmati